Intro Selamat datang di channel Maniak MU Channel yang akan membahas tentang Manchester United Jika kalian fans Manchester United Wajib klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya Agar kalian jadi fans pertama yang tahu berita terbaru tentang Manchester United Glory Glory Manchester United Dan Henderson bereaksi terhadap impian debut di Manchester United Manchester United memberi Dan Henderson debut untuk klub Dalam pertandingan piala Carabao Cup melawan Luton-Ton Dan Henderson mengatakan itu adalah mimpi yang menjadi kenyataan Akhirnya melakukan debutnya untuk Manchester United Penjaga gawang berusia 23 tahun itu mencatatkan clean sheet Pada awal pertamanya untuk klub saat United mengalahkan tim championship Luton-Ton 3-0 Di Carabao Cup pada selasa malam Gol dari Juan Mata, Marcus Rashford, dan Mason Greenwood memastikan kemenangan bagi tim oleh Gunnar Solskjaer Yang akan menghadapi pemenang antara Preston dan Brickton pada putaran keempat pekan depan Debut Henderson terjadi 9 tahun setelah dia bergabung dengan Akademik Klub Dan setelah pertandingan dia mengungkapkan kegembiraannya karena akhirnya mewakili klub di level senior Aku memimpikan ini sepanjang hidupku Perasaan luar biasa saat melakukan debut untuk klub yang saya cintai, clean sheet, dan kemenangan sebagai puncaknya MU menang, Greenwood ke Milang Manchester United menang 3-0 atas tim divisi 2 Luton-Ton di putaran ketiga Carabao Cup 2020-2021 Penyerang 18 tahun Inggris, Mason Greenwood tampil ke Milang MU unggul lewat penalti Juan Mata di menit 44 Mata lalu diganti Greenwood di menit 78 Greenwood merancang asis untuk pemain pengganti lainnya Marcus Rashford di menit 88 Setelah itu, Greenwood mencetak gol di menit 90 untuk menegaskan kemenangan timnya Greenwood hanya bermain sebentar, tapi mampu menyumbangkan 1 gol dan 1 asis di laga ini Greenwood pun kebanjiran pujian terutama dari para fans MU Ada yang bahkan menganggapnya lebih hebat daripada striker baru Chelsea, Timo Werner Darren Fletcher mengirim pesan ke Dewan Manchester United atas oleh Guna Soldier dan transfernya Darren Fletcher telah mendesak Dewan Manchester United untuk mendengarkan oleh Guna Soldier di bursa transfer saat jendela mendekati penutupan tetapi memperingatkan agar tidak panik membeli pemain di tengah kerusuhan yang berkembang di antara para pendukung United tetap aktif di pasar transfer, tetapi menghadapi kritik musim panas ini karena kurangnya pergerakan dengan Donny van de Peek satu-satunya rekrutan mereka sejauh ini dan kurang dari 2 minggu hingga jendela transfer ditutup Jadon Sancho dari Borussia Dortmund tetap menjadi target utama United tetapi tim Bundesliga itu bersikeras bahwa dia tidak akan pergi musim panas ini kenyataannya adalah Dortmund akan menjual Sancho jika United memenuhi penilaian mereka tetapi United tidak berniat membayar 108 juta pound sterling untuk pemain bursa 20 tahun itu namun daripada menargetkan alternatif atau menetapkan target potensial lainnya Fletcher percaya menunggu orang yang tepat dan mempercayai Soldier sangat penting Bagi saya, percayalah pada Oleguna Soldier selama direksi mendengarkannya, pekerjaan yang dia lakukan sangat fantastis rekrutmennya sangat bagus Bagi saya, saya lebih suka menunggu sedikit lebih lama dan mendapatkan target yang tepat daripada mencari seseorang yang biasa-biasa saja sekuatnya cukup bagus hal terbesar adalah mempercayai Soldier Manchester United tidak izinkan Daniel James pindah ke Leeds United asal Leeds United untuk mendapatkan jasa Daniel James kemungkinan besar menemui kegagalan pihak setan merah tidak merestui sang winger pindah ke klub manapun di musim panas ini beredar kabar bahwa Leeds United tengah mengintai jasa James mereka berencana untuk memboyong sang winger di musim panas ini Namun, Manchester Evening News mengklaim Leeds United bisa melupakan rencana mereka untuk memboyong James karena sang winger masih masuk dalam rencana Oleguna Soldier Menurut laporan tersebut, Soldier juga bakal sering memainkan James musim ini karena MU musim ini akan bermain di Liga Champion sehingga ia butuh banyak pemain dengan kemampuan top di timnya Selain itu, keluasan James yang bisa bermain di dua sisi sayap membuat Soldier menilai sang winger aset yang berharga untuk timnya Soldier perjelas masa depan Chris Smalling Soldier sama sekali tidak melirik Smalling dalam dua laga awal musim 2020-2021 Sang pemain tidak masuk sekuat dalam laga melawan Crystal Palace Begitu juga ketika United bersualu tonton di Karabok Cup Soldier pun mengkonfirmasi bahwa klub ini menanti tawaran masuk untuk Smalling Hanya saja belum ada proposal yang sesuai dengan harga yang diminta Tawaran yang masuk nilainya masih terlalu rendah Saat ini kami belum mendapatkan tawaran sampai ke level yang kami inginkan Itulah situasinya saat ini Ini tidak tergantung pada saya Saya bukan orang yang bernegosiasi antara kedua klub Tetapi kami belum memiliki tawaran yang cukup AS Roma menjadi peminat jasa Chris Smalling yang paling serius Hanya saja Roma enggan membayar 20 juta euro untuk menepus back asal Inggris itu Harga itu dinilai terlalu mahal Lalu belakangan muncul Inter Milan yang siap membeli Smalling Saat ini Inter Milan membutuhkan back tengah baru setelah melepas Diego Godin Smalling pun menjadi bidikan Antonio Conte MU lagi-lagi gigi jari Sorlot pilih gabung RB Lipsy Pencarian Manchester United akan striker baru Kembali gagal membuahkan hasil setelah incaran mereka Alexander Sorlot lebih memilih berlabuh ke RB Lipsy Musim lalu Sorlot tampil impresif bersama klub Turki Trap Sonospor Dan sukses memamerkan ketajamannya Dengan mencetak 33 gol dari 49 laga di semua kompetisi Status Sorlot di Trap Sonospor Sejatinya merupakan pinjaman dari klub Premier League Crystal Palace Trap Sonospor meminjam pemain asal Norwegia itu selama 2 tahun Lipsy pun menggelar negosiasi dengan Crystal Palace dan Trap Sonospor Hasilnya semifinalis Liga Champion musim lalu itu Sukses mengamankan tanda tangan Sorlot Lipsy merekrut Sorlot yang diplot sebagai pengganti Timo Werner Dengan biaya transfer mencapai 20 juta euro Biaya ini dibagi menjadi dua masing-masing untuk Crystal Palace dan Trap Sonospor Selain itu di Rotten Bullen juga akan membayar bonus senilai 2 juta euro Serta pemberian bagi hasil 20% dari hasil penjualan Sorlot di masa depan Manchester United bikin fans kecewa berat soal JC Lingard JC Lingard merupakan salah satu pemain yang dipenci fans Manchester United Para penggemar MU sangat berharap Lingard segera angkat kaki dari Old Trafford Awalnya ada sedikit kabar baik untuk para penggemar Manchester United yang tak menginginkan Lingard lagi Pasalnya Lingard sedang diminati oleh klub aswan Jose Mourinho Tottenham Hopspur Tottenham bahkan dikabarkan sedang mempertimbangkan untuk membeli Lingard senilai 30 juta pound sterling Penjualan Lingard ini akan menolong MU untuk menambah anggaran belanja pemain Namun kabar terbaru yang berhembus di media-media Inggris bakal membuat fans Manchester United tersenyum kecut Rupanya manajemen setan merah malah berencana mempertahankan Lingard MU mempertimbangkan untuk memberikan kontrak baru kepada Lingard Sebenarnya pria 27 tahun itu akan habis kontraknya bersama MU pada tahun depan Akan tetapi MU memiliki opsi untuk memperpanjang kontrak Lingard selama satu tahun Opsi ini dikabarkan akan diaktifkan oleh The Red Devil Perpanjangan kontrak ini konon dilakukan MU agar harga jual Lingard tidak turun Dengan kontrak baru MU masih bisa menjual Lingard di atas 25 juta pound sterling Tapi kontrak baru ini juga mengindikasikan Lingard mungkin akan dipertahankan MU di musim 2020-2021 Karena belum juga mendapatkan winger baru Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih